Buah Cermai Saya pernah bahas tentang buah ini, tapi tidak begitu mendalam ya. Kalau kita bicara soal buah, pasti teman-teman sudah tahu ada yang rasanya asam, ada yang rasanya manis, ada lagi yang campur aduk rasanya. Nah, buah cermai ini banyak sekali manfaatnya loh teman-teman. Hanya saja sekarang saya tidak tahu kenapa buah ini justru kita sangat mudah jumpai di pekerangan rumah orang. Ini hanya menjadi tanaman merambat saja. Nah, buat teman-teman mungkin yang tidak tahu manfaatnya, coba kita tanya ekspert apa sih kandungan yang ada di dalam buah ini, sehingga kemudian buah ini itu banyak sekali manfaatnya. Kita simak sama-sama. Buah Cermai Nah, buah cermai itu kandungannya pada umumnya sama dengan buah-buahan jenis lain. Jadi memang buah itu mengandung karbohidrat sedikit, kemudian juga mengandung berbagai vitamin dan mineral. Dan memang kalau dari kandungan gizi tidak ada yang istimewa pada buah cermai. Dia hanya sama dengan kebanyakan buah yang lain bahwa dia mengandung vitamin C, kemudian mengandung beta-karoten, kemudian mengandung kalsium dan jumlah sedikit. Nah, tapi keunikan atau keunggulan dari buah cermai adalah dari kandungan antiosidanya. Jadi, sifat flavonoid atau ekstrak etanol pada buah cermai itu bersifat sebagai antibakteri terhadap Salmonella arius dan Esteria coli. Dan juga kemudian bersifat sebagai hepatoprotektor atau melindungi hati. Oh, ternyata kandungannya itu ya yang ada di buah cermai. Nah, sekarang buat teman-teman yang enggak tahu apa sih manfaat dari buah yang rasanya asam ini, coba kita simak informasinya. Sekilas buah ini sedikit mirip dengan buah anggur karena tumbuhnya bergrombol mirip dengan cara tumbuh anggur. Tapi buah cermai sebenarnya termasuk dalam jenis buah beri. Kalau nama internasionalnya, ghostberry. Buah ini unik karena punya rasa asam yang kuat saat masih muda. Tapi, akan jadi manis setelah matang. Nah, yang menarik manfaatnya. Pertama, bisa mengatasi sembelit. Buah cermai ini kadar seratnya tinggi. Kebanyakan adalah jenis serat larut air yang memiliki daya dorong cukup kuat untuk melancarkan BAB. Tapi, kalau berlebihan juga kita mengkonsumsi buah cermai muda akan menyebabkan masalah pada lambung dan usus. Yang kedua, bisa membantu pasien yang terkena diabetes. Salah satu kandungan yang terdapat pada buah cermai adalah kromium. Di mana ini adalah sejenis senyawa mineral yang berperan terhadap proses penyerapan glukosa. Dan bisa meningkatkan sensitivitas sel terhadap sinyal insulin. Buah cermai secara tradisional sudah banyak digunakan sebagai buah pilihan dalam menu diet untuk mereka penderita diabetes di India. Selanjutnya, buah cermai bisa memperbaiki sistem pencernaan. Beberapa orang menjadi sangat kurus karena kondisi pencernaan mereka yang buruk. Daya serah pencernaan yang tidak optimal dan kinerja enzim yang tidak efektif. Dengan mengkonsumsi buah cermai matang secara rutin, kinerja pencernaan akan distimulasi dan fungsi enzim akan membaik. Lalu manfaat lain bisa membantu mengatasi asma dalam pengobatan tradisional. Di Sumatera maupun di India, buah cermai ini biasanya dimanfaatkan untuk terapi asma. Kadang biji-bijinya dikeringkan, dipadukan dengan beberapa herbal dan dijadikan sebagai pengobatan tradisional untuk asma. Ada juga manfaat lain yaitu membantu mengatasi infeksi. Karena kandungan vitamin C dengan dosis tinggi pada buah cermai bisa bekerja melawan serangan bakteri dan virus serta menstimulasi fungsi imunitas. Cermai juga bekerja sebagai asringan yang meredakan efek inflamasi. Tangin sendiri memiliki pengaruh baik pada kelenjar tiroid dan menstimulasi tubuh lebih pekat terhadap serangan infeksi. Nah, yang unik juga buah kecil ini bisa dan sangat baik untuk diet. Menurut sumber nutritionandyou.com, kadar kalori buah cermai itu rendah. Karena hanya sekitar 44 kalori untuk 100 gram. Tapi nutrisinya cukup tinggi loh, ditambah lagi bisa meningkatkan daya serap protein. Nah, setelah ini banyak orang yang komplain sama saya. Katanya, Mbak Oge udah lama banget nih gak baca mention kita di Twitter maupun di Instagram. Tenang, di episode kali ini saya akan baca gak semua tapi ya beberapa aja ya. Oke, ke saat lagi ya. Tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton!